Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini super excited ya lagi dan lagi aku akan nge-review ini liproduk baru yang kemarin juga udah banyak banget kalian request yaitu dari Wardah yang baru aja mengeluarkan nih yang Color Fit Velvet Matte Lip Mousse tapi dengan varian barunya yang namanya Color Therapy jadi mereka ada 8 shade warna dan sebenernya itu aku udah beli ke 8-8 nya tapi ternyata waktu dikirim itu cuma ada 7 dan memang kalau misalnya harus ajukan mengembalian kan bakal repot ya nanti aku gak bisa buru-buru kasih swatchesnya ke kalian, nanti untuk shade yang terakhir itu gak ada so ya walaupun kurang 1 shade, semoga aja kalian tetep semangat ya, karena seperti biasa nih aku bakal kupas suntas mulai dari packagingnya, swatchesnya kayak gimana udah gitu kalau dipake di bibir seperti apa dan sampai ketes ketahanan buat kalian yang udah nungguin video ini, pasti ini yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu karena like diri kalian amat sangat bermanfaat berfaedah melibih yang kalian kira dan aku akan seneng banget nih kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke reviewnya dan seperti biasa aku akan membahas dari segi packagingnya terlebih dahulu yang pastinya ini beda dengan velvet limous yang lama ya karena kan dulu full color doff gitu sekarang kayak lebih bervariasi gitu untuk tutupnya sendiri dia warna-warni dengan perpaduan warna krem dan kayak ada warna-warna ala-ala vintage gitu gak sih kalau aku sih sebutnya kayak gitu ya disini untuk warna-warnanya pun beda setiap shadenya, karena memang namanya juga series yang color therapy ya dan ini tuh gak ada boxnya langsung datang kayak gini dengan ada penutup plastiknya, dan waktu aku buka untuk plastiknya, ini jangan khawatir semua keterangan-keterangan masih ada disini ya gak ikut terlepas di plastiknya disini aku akan kasih tunjuk selain ada nama produknya Wardah Velvet Matte Lipmos yang color therapy dibagian yang ada kertasnya ini ada nama produknya juga nama shade, gak usah khawatir pastinya untuk produknya Wardah sudah ada nomor BPOMnya, pas aku cari kenapa gak ada logo halalnya ya ternyata disini kan ada tulisan open aku buka nih untuk bagian kertasnya ini, dan dibagian dalamnya, kalian bisa langsung lihat ya aku bakal zoom disitu ada ingredients dan logo halalnya nih dibagian pinggirnya wow ini udah kayak packaging-packaging lipstick dari luar ya, biasanya kan kayak gitu awalnya juga aku mikir gak ada ingredientsnya, jadi aku gak bisa kasih tunjuk ternyata ada nih dibagian dalemnya dan sebelum aku nge swatch seperti biasa aku akan kasih tunjuk detail dari aplikatornya, apakah masih sama dengan yang lama, aku rasa ini sama ya, jadi dia ini ujungnya lancip, ada sisi miringnya juga so karena memang dari bentuk hanya sama aku rasa ini juga bakal nyaman-nyaman aja nanti waktu dipakai mengaplikasikan di bibir dan tanpa berbahasa basi lagi aku akan langsung nge swatch aja ini untuk warna-warnanya ya sheet yang pertama yang bakal aku swatch ini adalah 15 yang namanya Tranquil Hazel kalau dilihat dari packagingnya tuh kayak coklat gitu ya dan diaplikasikan di bibir aku masih sama dengan yang lama bener-bener super velvety, lembut banget di bibir bahkan pas aku katupkan tuh bagian atasnya kayak udah langsung kena banyak gitu loh so dari segi pigmentasinya gak usah diregukan ya ini di warna yang masih tergolong natural dia bisa meng-cover seluruh permukaan bibir aku dan untuk finishnya sendiri dia velvety yang bener-bener lembut waktu dikatupkan gak berasa kering cuman pas awal pakai kayak gini masih transfer tuh kalian bisa lihat ya nempel di tangan aku sekarang aku akan kasih lihat untuk yang udah aku pakai di bibir aku karena aku kecup kedua kali dia udah minim ya transfernya sekarang kita lihat oke ternyata dia sudah transfer proof nih aku udah tempel di tangan aku beberapa kali gak nempel itulah kenapa dulu waktu pertama kali aku nyobain velvet lipmouse nya Wardah tuh jadi salah satu favorit aku karena untuk ukuran lipmouse yang mengembabkan dia itu transfer proof oke kayak gini hasilnya dipakai di bibir aku tadi shadenya namanya adalah 15 Tranquil yang menurut aku masih warna-warna yang bakal digandrungi semua orang gak sih kayak warna-warna orange brown yang gua bisa cocok di semua skin tone khususnya di tipe kulit orang Indonesia pasti udah pengajian ngincer kan warna ini masuk ke shade selanjutnya ini adalah yang 15 masuk ke shade selanjutnya namanya adalah 16 Roche Passion kalau dilihat di warnanya dia kayak lebih warna-warna orange percampuran merah tapi masih cenderung ke merah gitu loh jadi lumayan bold ya pas diapikaskan di bibir aku gak usah dirakukan pastinya tambah nampol banget ya jadi bisa langsung cover tapi hati-hati karena bener-bener battery nih kayak aku jadi agak kecoret di bagian atasnya udah lah paling bener kalau mau pakai warna bold kayak gini mesti di depan kaca biar hasilnya lebih rapi beberapa kali pakai ya dari wanginya ini juga menurut aku masih sama ya dengan yang lama kayak gini juga aku kurang suka sih sama wanginya tapi kayak oke masih bisa dipakai juga karena itu kerasanya cuma di awal pas pakai aja mungkin buat kalian yang gak suka bebauan agak terganggu coba kalian yang udah nyobain ini yang gak suka wangi-wangian kayak gimana menurut kalian wanginya dan seperti ini hasilnya udah rapi ya karena memang ini warna-warna bold buat aku sendiri sih untuk natural kurang mungkin bisa buat untuk acara-acara formal kerja atau mungkin kayak acara-acara malem gitu ya tapi mungkin warna kayak gini buat di sebagian orang bisa juga nih dipakai sehari-hari nanti kalau ada yang mirip aku bakal kasih tau tapi kalau belum mungkin bisa menyusul ya untuk shade selanjutnya ini adalah 17 Beyond Sunset dari namanya aja kayak pastinya warm ya ternyata memang bener ya kayak warna-warna orange beta tapi versi softnya jadi untuk warna yang nude kayak gini pigmentasinya tetep masih bagus tuh bisa nge-cover dan menurut aku sih memang Velvet Lip Mousse-nya Wardah ini bener-bener sesmooth itu sehingga bisa nge-blurin garis-garis bibir aku jadi finishnya sih bisa dibilang dia powdery matte yang pas dikatukan tuh kayak bener-bener seringan itu dan berasanya juga gak kering gak beda ya dengan versi lip cream cuma untuk lip creamnya eksklusif yang kayak gini teksturnya tuh menurut aku udah hampir mendekati Velvet Lip Mousse di finishnya ya tapi tekstur awalnya sih masih lebih velvety yang ini so keduanya sih menurut aku masih nyaman dipakai di bibir kayak gini untuk shade yang Beyond Sunset bener-bener cakep banget ya kalo kalian bisa lihat disitu dia tuh warnanya warm udah gitu natural juga tapi sepertinya sih akan lebih cocok untuk tipe medium light atau fairy ya karena memang dia agak terang kira-kira siapa nih yang udah ngincer warna ini coba komen-komen di bawah oh iya betulnya untuk shade yang 17 ini waktu aku mau cari warna yang mirip tiba-tiba aku kaget karena pas aku buka nih kalian bisa lihat dia copot dong aplikatornya padahal tadi tuh aku kayak biasa aja masukin ke tempatnya dan pas aku caput lagi udah gak ada nih bener-bener tinggal batangnya aja mungkin ini aku lagi kurang beruntung aja ya karena selama ini aku menggunakan yang Velvet Limous gak pernah ada kejadian kayak gini dan syukurlah untuk shade warna yang lainnya aman-aman aja shade nomor 18 ini paling gak sabar aku coba namanya adalah Siren Sienna kalau aku lihat nih warnanya udahlah ini adalah warna nude peach yang selalu aku suka kalau kalian ngikutin channel aku lama pasti kalian tau ya disini walaupun warna nude yang agak pucat tetep pigmented ya bisa meng-cover seluruh permukaan bibir aku jadi buat kalian yang punya tipe pinggiran bibir gelap bibir gelap aku rasa aman menggunakan nih Velvetnya yang Wardah ini dan untuk shadenya sendiri mengingatkan aku sama Wardah Velvet yang lama aku akan bandingkan aja di shadenya udah pasti adalah 09 Ombre Charmer ternyata waktu aku bandingkan agak kurang mirip ya karena si Ombre Charmer ada sedikit pinkis orange-nya gitu walaupun mungkin kalau ada di jauh gak terlalu kentara tapi ada yang mirip lagi nih yaitu dari Makeover yang color sticknya ini di shadenya Sky pasti banyak banget kan dari antara kalian yang suka shade ini buat kalian yang mau cari warna kayak gini versi Leaf Velvet yang color therapy bisa cobain nih shade yang 18 Siren Sienna karena bener-bener sih warna kayak gini dipakai sendiri aja menurut aku udah cantik banget sangat aku rekomendasikan buat kalian yang sama kayak aku pecinta warna-warna nude peachy dipakai sendiri ataupun nanti dipakai Best Ombre itu bakal cucok meyong setuju gak? dan masuk ke shade selanjutnya ini adalah 19 Peony Bliss kalau didadarihinnya dia ini kayak warna-warna peachy tapi lumayan terang ya kayak lebih ke cool tone gitu pas dipakai di bibir aku walaupun dia warna terang menurut aku ini teksturnya gak peachy sama sekali tetap bisa menyatu smooth dengan bagus ya di bibir aku sehingga hasilnya tetep cantik kayak gini walaupun wajar kalau warna yang agak terang tuh biasanya sedikit memperlihatkan garis bibir cuman menurut aku sih masih oke ya hasilnya kayak gini dipakai di bibir aku sepertinya sih untuk shade yang kayak gini lebih cocoknya tuh di tipe kulit yang light atau fairy ya biasanya di tipe kulit sawo matang atau yang lebih gelap itu nanti jatuhnya bakal lumayan neon tapi lagi dan lagi sih ini tergantung kepedean masing-masing kalau kalian suka warna yang kayak gini cus bisa dicoba aja shade berikutnya gak kalah cantik 20 Rosy Bloom dari namanya aja udah rosy ya biasanya kan warna-warna pinkis gitu ini bener dong warnanya nude pink yang agak sedikit ada ungu tapi masih dominan ke pink jatuhnya tuh natural banget dan waktu aku cari-cari ini tuh sebenernya warna yang harusnya ini aku punya banyak ya ternyata belum ada yang mirip mungkin kalau nanti ada dan nemu warna yang mirip aku akan susurkan aja di shorts video yang pasti sih untuk warna pink kayak gini udahlah warna yang pasti juga banyak yang suka karena pinknya menurut aku gak terlalu pucat gak gelap juga cocok untuk natural sehari-hari warna-warna pinkis yang MLBB gitu gak sih? yang ngebuat makeup juga keliatan fresh shade yang terakhir walaupun sebenernya bukan yang terakhir ya seperti yang aku bilang tadi untuk shade yang 22 aku gak bisa swatch mungkin nanti aku akan beli lagi aja kali ya dan bakal susulkan di short video lagi dan lagi sekarang kita masuk ke 21 ya namanya adalah magnetic red jadi dari warnanya udah langsung keliatan adalah warna yang bold red gitu jadi warna merahnya ini sedikit ada percampuran dengan orange tapi masih dominan ke merah jadi hampir merah-merah darah tapi kayak lebih ke leman dikit ya pastinya untuk warna merah kayak gini akan selalu ngebuat ilusi gigi keliatan putih jadi kayak keliatan lebih bersih aja dan pastinya aku sudah menemukan warna yang mirip ini dari Wardah Color Fit Lipin di shadenya 22 Panoramic Istanbul warnanya bener-bener semirik itu ya aku akan kasih lihat perbandingannya pastinya untuk dipakai sendiri warna kayak gini beneran bold kalau aku sih lagi dan lagi cocok kayak untuk acara-acara formal dan di malam hari ya karena memang buat aku warnanya udah segelap itu tapi akan lebih cocok lagi kalau dipakai ombre so aku akan kasih tunjuk aja sekarang untuk variasi ombrenya jadi yang pertama untuk base-nya aku pakai shade yang 18 ini namanya Siren Sienna tadi yang warnanya tuh nude peachy-nya cakep banget ya dalaman ombrenya bakal aku padukan dengan 16 Rouge Passion jadi dia kayak warna-warna merah agak orange tadi karena memang ini lip velvet yang masih lembab selanjutnya tinggal kita tap-tap aja menggunakan jari udah gitu kalau kurang bisa ditambahin dan dikatup-katupkan aja sehingga hasil ombrenya kayak gini bener-bener cantik banget aku suka sih ombre-ombre yang dia tuh ada efek ngeblurin garis-garis bibir aku jadi hasilnya tuh kayak smooth kayak ombre-ombre Korea gitu ya pastinya aku bakal kasih lihat untuk referensi perpaduan ombre yang lainnya dan itu tadi ya untuk swatch-nya sampai perpaduan ombrenya kira-kira dari semua warna yang udah aku swatch mana nih warna yang kalian suka? coba komen-komen di bawah atau mana juga nih ombre lips favorit kalian? kalau aku sendiri pastinya untuk warna yang aku rekomendasikan ya yang pertama tidak lain tidak bukan adalah 18 yang si Rene Sienna karena ini warna nude peach-nya udah cantik banget apalagi buat kalian yang udah suka kayaknya makeover wajib punya sih untuk shade yang ini dan yang kedua ini shadenya adalah yang 20 Rosy Bloom karena menurut aku ini warna pinkish-nya tuh kayak cantik banget pinkish MLBB gitu yang ngebuat kesannya tuh natural waktu dipakai di bibir yang terakhir sebenernya adalah 17 yang Beyond Sunset tadi warna orange batanya juga masih soft tapi sayang punya aku tadi aplikatornya lepas cuman untuk ketiga warna natural itu bener-bener cantik-cantik banget terus untuk warna boldnya yang paling aku suka adalah 21 Magnetic Red karena menurut aku sih ini warna merahnya cucok banget dipakai daleman ombre apalagi yang aku pakai nih di bibir aku aku padukan dengan yang shadenya tadi 18 Serena Sienna bener-bener cantik pol kan? dan untuk kesimpulannya sih sejauh ini aku menggunakan Wardah Velvet Limous di seri yang color therapy menurut aku masih sama ya dengan yang versi lama dari segi teksturnya dia itu velvety yang lembut banget bisa langsung ngeblurin garis bibir aku dan berasanya lembab untuk warna-warnanya semuanya juga masih pigmented lama-lama dia akan nge-set matte yang pastinya ringan banget dan gak berasa ngiket sama sekali di bibir aku dan juga transfer proof jadi ini udah jadi salah satu keunggulan ya walaupun dia leaf velvet yang masih berasa lembab itu dia gak gampang nempel-nempel nih misalnya kalian pakai masker ataupun makan, minum pakai botol gelas, aman sih dan pastinya sekarang aku akan kasih lihat untuk tes ketahanannya disini aku udah pesen beberapa masakan dari Korea ya pastinya kan ada yang berminyak, pedas dan seperti biasa aku gak akan makan cantik sentuh-sentuhin bibir biar nanti aku bisa update hasilnya yang pertama aku makan ini yang gimbapnya terlebih dahulu ya selamat menikmati setelah aku selesai makan karena memang dia tidak terlalu berminyak menurut aku kondisinya di bibir aku masih bagus-bagus aja untuk kalian bisa langsung lihat kayak gak berkurang gitu sekarang aku akan masuk makan makanan yang berminyaknya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dan seperti ini hasilnya setelah selesai makan kayaknya sih untuk ketahanannya juga mirip-mirip yang lama ya bakal aku zoom aja di bagian tengah bibir sudah kelihatan hilang ya untuk leaf velvetnya tapi memang gak sehilang itu di pinggirnya tuh kayak masih ada gitu warnanya dan secara penampakannya di bibir aku sih ini kayak agak lumayan bolong ya so sepertinya sih butuh di touch up tapi memang kemarin aku kelupaan touch upnya cuman saya gak takut untuk tekstur yang leaf velvet kayak gini waktu diaplikasikan di bibir dia kayak bisa langsung nyatu lagi jadi kalian gak perlu khawatir kalo misalnya tau bakal makan makanan yang lumayan berminyak wajib ya dibawa di tas so setelah lihat tes ketahanannya masih sama ya dengan varian lama yang color therapy ini dari leaf velvetnya Wardah kalo misalnya kalian makan makanan yang ringan gak terlalu berminyak itu masih aman cuman kalo kalian makan makanan berminyak dia langsung hilang tuh di bagian tengahnya walaupun secara penampakannya gak yang hilang semuanya ya so ini tergantung preferensi kalian masing-masing aja nyari leaf product yang kayak gimana kalo buat aku sendiri sih dari dulu memang untuk leaf velvetnya Wardah ini karena memang dia itu gak yang berasa kering masih ada kelembaban di bibir aku jadi masih cukup wartubah ya buat kalian coba dan beli asalkan kalian udah suka ya sama yang versi lamanya karena mungkin di sebagian orang yang bibirnya memang bener-bener kering kadang ada yang bilang ini tuh terlalu matte jadi mungkin bisa dipakaian lip balm terlebih dahulu setelah meresap barulah di aplikasikan leaf velvetnya itu kayak bisa mengurangi sih menurut aku dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian dan dicadikan referensi swatches juga kalo tipe skin tone kalian mirip-mirip sama aku karena memang di tipe skin tone yang berbeda nanti hasilnya juga bisa beda terimakasih buat kalian yang udah selalu nonton video aku sampe akhir kalo kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi, bye!